Ada aksen-aksen warna birunya, karena sekali lagi ini adalah sebuah electric vehicle gitu Jadi kalau dari spesifikasi sih, ini udah mempuny banget Harganya ini, kisarannya di bawah 400 jutaan Halo semuanya, selamat datang di siri kanan, balik lagi sama gue Chris Dan kali ini gue sudah bersama dengan line-up terbaru dari ION Yaitu adalah sebuah mobil sedan, tapi full electric sebesar Ini dia, ION ES sebesar So, apa aja yang menarik dari mobil ini? Yuk langsung ikutin videonya sampai selesai Yang pertama Sobastir, platformnya ini khusus buat mobil electric Karena ini adalah AEP Sobastir, alias ION Exclusive Electric Platform Sobastir Jadi dia memang dibangun khusus buat mobil electric, sehingga sangat optimal nih Sobastir Kalau kita lihat, sekarang eksteriornya, dia memiliki lampu yang pipi seperti ini Dan juga udah full LED, dia udah ada di area-nya kayak gini Sobastir Ini proyektor, proyektor ada dua buah Dan di dalam ada kayak diamond-diamondnya Jadi attention to detail yang menarik dari mobil ini Sobastir Lalu kalau kita turun ke bawah, dia bumpernya juga clean look kayak gini ya Tajem-tajam sedikit, dan bagian bawah ini baru bolong yang gede ya Padahal ini mobil listrik, tapi dia masih bolong-bolong gede disini Untuk peninginan AC-nya gitu ya Sobastir Lalu juga dia tanpa grill di bagian sini, jadi clean di bagian sininya Sobastir Dan ini ada logo dari ION-nya, dia ada aksen-aksen warna birunya Karena sekali lagi ini adalah sebuah electric vehicle gitu Kalau looksnya menurut gue dari depan ini terlihat dia agresif Sobastir Tapi tetap manis ya, elegan gitu Sobastir Gimana nih menurut kalian? Kita geser ke bagian samping, kita lihat sampingnya Let's go Lalu bergeser ke bagian samping Sobastir Bagian samping kita bisa lihat, kalau ini emang dia sebuah sedan ya Dengan pilar C yang bagian belakang sini, dia cukup besar Sobastir Tapi ada aksen yang membuatnya terlihat manis Yaitu garis hitam di bagian bawah kacanya ini Sobastir Gitu Kalau bagian samping dia lebih polos aja Aksen sedikit di bagian fender depan situ Dan kalau kita turun ke bawah Sobastir, kita bisa lihat Dia menggunakan ban 215 555 R17 dengan velg yang ini simple Gun metal biasa saja Sobastir Gitu Dan untuk dimensinya Mobil ini memiliki panjang di 4810 mm Lalu tingginya di 1545 mm Dan lebarnya di 1880 mm Sedangkan untuk wheelbase nya di 2750 mm Sobastir Lalu bagaimana soal bagian belakangnya? Yuk kita intim Nah bagian belakangnya, seperti yang gue bilang dari tadi Di bagian sampingnya kelihatan pilar C nya itu gede banget Karena bagian kaca belakangnya juga ini gede dan landai banget Sobastir Udah ada rear fogger nya Di atas itu ada syarfin antena Dan bagian belakangnya lampunya ini udah kekinian sekali Dengan detail yang menarik juga ada diamond-diamond nya di sebelah sini Sedang ada kayak bagian depan Sobastir Dia udah full LED menyambung dari ujung ke ujung Dan ini sih membuatnya terlihat sleek ya Tapi manis nih Sobastir Di sini ada tulisan GAC Logo GAC warna birunya Dan ION IS Sobastir Sensor-sensor parkir Dan juga di sini Ada untuk rear fog lamp di bagian bawah sini Serta ada kamera mundur di bagian sini Gitu Sobastir Dia simpel Dipermanis dengan atas di sini Lebih ke arah abu-abu nih Sobastir Bagian bumper paling bawahnya Lalu bagaimana soal dapur pacunya Yuk kita intip Oke Sobastir Jadi di balik kap depan ini Ada si motor listriknya Kita bisa lihat langsung Dan untuk spesifikasinya Mobil ini dibekali baterai 55,2 kWh Serta range ya Bisa sampai 442 km Kurang lebih bisa Jakarta-Semarang Sobastir Dan dia klaimnya Akselerasi 0 ke 100 Hanya dalam waktu 12,1 detik Dan untuk tenaganya Dia ada di 135 PS Dan 225 Nm Untuk torsinya Sobastir Jadi kalau dari spesifikasi sih Ini udah mempuni banget Jadinya gak sabar nih Kita cobain gimana Soal rasa berkendaranya ya Sobastir Karena sekali lagi ini sebuah sedan Sobastir Oke kita lihat bagian interiornya Let's go Bagian interiornya Sobastir Karena ini sebuah sedan Jadi rasa berkendaranya juga sangat sporty ya Sangat fun to drive gitu Sobastir Dia bisa cukup rendah nih pengaturannya Masih manual Nah ini bisa paling rendah kayak gini nih Sobastir Mantep banget Dan steeringnya dia Aturnya bisa naik turun kayak gini nih Sobastir Maju mundur Joknya dan juga reclining Semua masih manual kiri dan kanan Sobastir Tapi ya yang penting fungsinya Gitu Sobastir Dan kalau kita lihat Dia punya steer yang cukup unik Dia palang dua nih Sobastir Jadi kayak gini Bagian bawahnya bolong kayak gini Sobastir Keren Dan juga dia udah lengkap nih Tombol-tombolnya Audio steering switch Di sebelah sini juga ada cruise control Sobastir Jadi emang udah lengkap juga Serta untuk wiper dan juga lampu Dia udah all auto Sobastir Nah memang lebih sederhana Kesannya mobil ini Karena penggunaan Cluster instrumentnya Dia masih menggunakan Jarum jam ya Masih analog Sobastir Tapi di tengahnya ada MID Yang udah colorful Digital Sobastir Jadi informasi-informasi juga Bisa ditampilkan di MIDnya situ Terus juga kalau kita lihat ke kiri Di sini bezelnya gede Sobastir Dan head unitnya emang Gak begitu gede Tapi untungnya head unitnya ini udah terintegrasi nih Sama mobilnya Jadi bisa vehicle setting Bisa atur-atur nih mobilnya Dari head unitnya Terus juga ada AC Kita bisa atur lalui head unitnya AC-nya juga udah dual zone Sobastir Dan juga pengaturan AC-nya Dia punya tombol di bagian bawahnya sini nih Secara kapasitif Yang fisiknya Sobastir Dan head unitnya ini juga enaknya Dia sangat responsif nih Sobastir Gitu Bisa atur driving mode juga Melalui head unitnya yang ini Tapi semua diberikan tombol fisiknya Kayak driving mode tadi Di sebelah sini juga udah hadir Sobastir jadi gampang Ketika kita nyetir Mau ganti driving mode Tinggal pencet-pencet di sini Dia ada eco Normal Dan juga sport Sobastir Terus juga di sebelah sini Dia transmisinya Kena putar kayak gini Sobastir Ya udah layaknya mobil-mobil Sticker kini ya Untuk P-nya ditekan kayak gini Electric parking brake With auto hold Sudah hadir Dan yang gue suka adalah Kepraktisan dari sebuah mobil listrik Sobastir Jadi dia udah flat floor kayak gini Karena dia menggunakan platform Khusus buat mobil listrik juga Dan juga di sini ada Storage yang besar Kebuka Di sini ada storage Di sini ada cup holder Storage-storage Sampai ke sini ada storage Yang bisa menjadi armrest juga Dan soft touch Material-materialnya Empuk-empuk semua nih Sobastir Gitu Dan juga di sebelah kanan sini Dia ada E-pedal Jadi bisa menggunakan Satu pedal saja Buat nge-rem Dan nge-gasnya Jadi praktis ya Di sini juga ada headlamp Levelingnya Sobastir Gitu Secara overall Mobil ini sederhana Tapi secara fungsi Mobil ini terpenuhi semuanya Gitu Sobastir Mantap banget Oke Sobastir Itu dia Quick review kami terhadap ION IS Sobastir Dimana ini adalah Salah satu mobil listrik Yang memiliki segmen baru ya Kelasnya sedan Tapi cukup besar Jadi medium sedan nih Sobastir Menarik banget Dan bagaimana soal impresi Nanti lengkap ya Tungguin videonya di setir kanan Jadi jangan lupa untuk kasih like Comment dan juga subscribe Serta follow instagram dan tiktok kami Di setir kanan Underscore official Gue Chris Sampai jumpa di video selanjutnya Oh iya Harganya Sobastir Harganya nih Kisarannya di bawah 400 jutaan Menarik banget Gimana menurut kalian Komentar di bawah Terima kasih telah menurut kalian Terima kasih.